Ini keistimewaan Masjid Lasso yang lain, Padang Mahshar nanti saudara mati, setelah itu kiamat, setelah kiamat terjadi kita semua dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dari situ kita menuju Padang Mahshar, Al-Mahshar. Dimana Mahshar itu? Di Baitil Maqdis. Kata Nabi ketika ditanya oleh seorang perempuan, pembantu rumah tangganya Rasulullah, Nabi menjawab, Baitul Maqdis itu adalah negeri tempat akhirat, Padang Mahshar, tempat pengadilan Allah nanti. Jadi ente semua, saya sebelum menerima kitab menuju surga atau neraka, Alhamdulillah kalau ke neraka ya, itu pengadilannya ditetapkan di situ dulu, di Padang Mahshar, dimana? Di lokasi Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa sekarang itu. Di situ terjadi hisap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man imtada bihadhi ila yaumil qiyamah ama ba'ad. Masyurah muslimin hadirin, jamaah sholat suhur, masjid fatahillah yang insyaAllah mudah-mudahan kita semuanya diberkahi dan dirahmati Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur keadrat Allah Ta'ala pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat islam. Nikmat kita dapat beribadah, dapat bersilaturrahim di masjid ini di taman surganya Allah SWT. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ilmu, semakin mendekatkan langkah kita menuju surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salah dan salam, tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad SAW, serta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dihormati Allah SWT. Siang ini kita akan mentadaburi firman Allah SWT, surah Al-Baqarah ayat 114. Kenapa penting kita mengkaji ayat ini? Karena sekarang kita menghadapi satu persoalan besar. Di mana Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Israel didukung oleh oknum-oknum negara Arab. Saya bilang oknum. Karena pemimpinnya, elit politiknya tidak mencerminkan kehendak rakyatnya yang beragama Islam terutama. Oknum-oknum ini ingin menciptakan apa yang disebut dengan Sofqatul Qarn. The deal of the century. Perjanjian abad ini yang sangat menentukan nasib umat Islam di dunia dan terutama nasib umat Islam di Palestina. Yaitu, mereka akan secara paksa meresmikan Al-Quds sebagai ibu kota resmi dan abadi bagi negara Israel. Zionis Israel. Itu dia penuh dikendalikan 100% oleh Israel. Dan umat Islam yang di Palestina kalau ingin beribadah di Masjid Al-Aqsa mesti mendapatkan surat izin dari otoritas Israel. Karena itu dianggap sudah jadi milik dia. Apalagi umat Islam yang dari luar Palestina. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, ini mengingatkan kita semua akan firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Apa ayatnya? Coba buka. Ada yang tersedia. Ben Allah Ta'ala berfirman Adakah orang Yang lebih Zolim perbuatannya Tindakannya Dibanding orang yang Menghalang-halangi masjid Masjid rumah-rumah Allah Dari Ayyud karofi hasmuhu Supaya masjid itu Tidak disebut lagi nama Allah Tidak diesahkan lagi nama Allah Tidak dikumandangkan Lagi Tauhid kepada Allah Di masjid itu Tidak ada orang berzikir Lagi disana Tidak ada orang menyembah Allah Lagi disana, tidak ada orang Mengagumkan nama Allah Di dalam masjid itu, itu tindakan Orang yang paling zolim Yaitu apa? Menghalang-halangi Rumah Allah Dari manusia Agar mereka Tidak menyebut nama Allah Agar tidak dikumandangkan Azad, agar tidak Ada orang lagi beribadah Dan berzikir di dalamnya Wasa'afi kharabiha Bukan hanya menghalang-halangi Tapi dia berusaha untuk Menghancurkannya Menghancurkan bisa Dalam artian fisik Bisa artian non-fisik Artian fisik Merobohkan Bangunan masjid Menodai masjid Merusak tempat ibadah Merusak tempat ibadah Itu sa'afi kharabiha Dalam pengertian fisik Ya Kemarin Apa itu dimana itu? Sulawesi utara Tidak boleh Tidak boleh Rumah ibadah Dirusak Masjid Dirusak Tidak boleh Ini tindakan yang paling Zolim Setelah perbuatan syirik Kepada Allah Menghalang-halangi Manusia dari masjid Supaya mereka takut Untuk datang ke masjid Dirusak Diancurkan Dirobohkan Tidak ada orang lagi Beribadah dan sikir Di dalamnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Berupaya untuk Menghancurkannya Secara fisik Maupun non-fisik Bagaimana apa Ustaz Menghancurkan Rumah ibadah Masjid secara non-fisik Iya Contohnya banyak Psikologis orang Diteror Jangan pergi ke masjid Jangan berjamaah ke masjid Karena masjid Dituduh Sarang radikal Misalnya Masjid dituduh Sarang teroris Masjid dituduh Intoleran Masjid kok intoleran Masjid itu Benda barang Gak ada masjid Intoleran Gak ada Ada orangnya Mungkin Jamaahnya yang intoleran Mungkin Masjid kok dituduh Radikal Gak ada Masjid itu bangunan Gak ada radikal Dia netral Ini upaya-upaya Membuat stigma Seperti ini Untuk menjauhkan manusia Dari hidayah Allah Dia berupaya untuk Menghancurkan Kredibilitas masjid Menghancurkan reputasi masjid Jadi Gak boleh Sembarangan Baik yang ingin Memperalat masjid Untuk Menjadikannya Sebagai Tempat Persemayan Aliran-aliran Menyimpang Seperti ekstremis Teroris Itu aliran Menyimpang Dalam Islam Dia mau bikin Masjid Dibikin seperti itu Nah ini juga Termasuk kategori Sa'afi Kharabihah Atau Pihak yang lain Sama-sama ekstrim Untuk memberantas Radikalisme Memberantas terorisme Lalu menuduh Masjid Padahal Masjid cuma Dijadikan alat Diteralat oleh Sekelompok Orang yang Menyesatkan Lalu kemudian Buat stigma Oh ini masjid Radikal Ini masjid intoleran Masjid anu-anu-anu Tidak boleh Ini sama-sama ekstrim Tidak boleh Dua-dua tindakan Seperti ini Maka harus kita Netralkan Masjid ini Untuk apa? Kepentingan Beribadah Berzikir Menyampaikan ilmu-ilmu Syariat Sesuai dengan Ajaran Al-Quran Dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Bapak Ibu yang Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita lihat Israel ini Luar biasa Ya Bukan hanya Menodai fisiknya Masjid al-Aqsa Udah berapa kali Mereka Sejak tahun 1948 Ya Negara Ilegal Yang namanya Israel ini Berdiri Mereka Berupaya Untuk Menguasai Masjid al-Aqsa Tapi waktu itu Dunia internasional Tidak mengakui Klaim mereka Atas Masjid al-Aqsa Mereka Hanya bisa Memperoleh Dukungan Atas Klaim mereka Menguasai Jerusalem Barat Jerusalem Barat itu Kota Al-Quds Yang sebelah Barat Tidak Masuk Jerusalem Timur Yang didalamnya Ada Masjid al-Aqsa Didalamnya Ada Baitul Maqdis Tidak Dari Tahun 48 Sampai Tahun 67 Mereka Tidak Berhasil Menguasai Masjid al-Aqsa Yang ada Di Jerusalem Timur Tetapi Ketika Perang Arab Israel 6 hari Tahun 1967 Mereka Berhasil Mengalahkan Mesir Mereka Berhasil Mengalahkan Syria Menguasai Dataran Golan Dataran Tinggi Golan Di Syria Dan Gurun Sinai Di Mesir Dan Mereka Mencaplok Jerusalem Timur Yang Di Dalamnya Terdapat Masjid al-Aqsa Itu pada Tahun 67 Nah disinilah Pertama kali Mereka berupaya Upa Membakar Masjid al-Aqsa Sehingga Terkenal Ada Peristiwa Pembakaran Masjid Yang Berhasil Menghanguskan Mimbar Salahuddin Mimbar Seperti ini Tapi Besarnya Tinggi Itu yang Dulu Dibuat Oleh Seorang Ahli Tukang Kayu Dari Irak Dihadiahkan Kepada Sultan Salahuddin Al-Ayubi Yang berhasil Mengusir Tentara Salib Dari Jerusalem Mimbar Salahuddin Yang usianya Sudah Ribuan Tahun Itu Ratusan Tahun Itu Terbakar Yang Sekarang Ada Masjid al-Aqsa Kalau Bapak Ibu Saudara Datang Ke sana Ziarah Sekarang Itu Sudah Ditutupi Dilapisi Kaca Pengaman Ya Orang Gak Bisa Masuk Lagi Itu Replikanya Yang Aslinya Udah Kebakar Dibuat Yang Persis Mirip Sama Dengan Yang Terbakar Itu Itulah Mimbar Salahuddin Berulang Ulang Kali Bukan Hanya Itu Hampir Kejadian Tiap Tahun Mereka Berusaha Untuk Masuk Merangsak Mengganggu Orang Sholat Menendang Menendang Orang Menembakkan Gas Air Mata Kepada Orang Orang Yang Sholat Bahkan Berusaha Masuk Kedalam Ruangan Utama Masjidil Aqsa Itu Adalah Tindakan Apa Sa'a Fihara Biha Lebih Dari Itu Mereka Sudah Membuat Apa Penggalian Terowongan Terowongan Di Bawah Masjidil Aqsa Karena Masjidil Aqsa Datar 140.000 Meter Persegi Itu Dataran Tinggi Seperti Bukit Mereka Gali Di bawah Bukit Itu Terowongan Terowongan Yang Dapat Merusak Fondasi Masjidil Aqsa Untuk Apa Mencari Bukti Arkeologis Bahwa Di tempat Itu Dahulu Kata Mereka Masjidil Aqsa Itu Enggak Ada Yang Ada Itu Kuil Sulaiman Atau Salomon Temple Yang Dibangun Oleh Nabi Sulaiman Mereka Cari Bukti Bukti Arkeologis Enggak Bakalan Ketemu Sampai Sekarang Enggak Ada Klaim Itu Kenapa Karena Menurut Hadis Rasulullah Nanti Kita Lihat Kalau Kita Belajari Hadis Hadis Nabi Yang Dibangun Oleh Nabi Sulaiman Di Tempat Itu Adalah Memugar Masjidil Aqsa Lama Faraha Sulaimanu Min Bina Ibaitil Maqdis Ketika Selesai Nabi Sulaiman Membangun Kembali Baitul Maqdis Masjidil Aqsa Yang Dulu Pertama Kali Dibangun Oleh Nabi Ibrahim A.S. Beliau Disitu Berdoa Tiga Permohonan Kepada Allah Satu Dua Tiga Ada Hadis Nanti Kita Lihat Mungkin Ini Bisa Berseri Bapak Ibu Rahmat Allah Kenapa Kita Perlu Menyampaikan Ini Apa Pentingnya Masjidil Aqsa Apa Pentingnya Baitul Maqdis Banyak Orang Di Indonesia Yang Suka Nyinyir Ngapain Ngurusin Masjidil Aqsa Yang Jauh Disana Di Negeri Kita Banyak Masjid Yang Dibongkar Misalnya Ngapain Ngurusin Isu Palestina Kemanusiaan Di Negeri Kita Banyak Masalah Masalah Kemanusiaan Bencana Kemanusiaan Ini gak Benar Cara Berpikir Seperti Masjidil Aqsa Itu Kedudukannya Luar Biasa Dalam Al-Quran Nabi Menyebut Masjidil Aqsa Itu adalah Masjid Kedua Yang Dibangun Di Atas Muka Bumi Ini Setelah Masjidil Haram Tentu Bukan Dalam Bentuknya Yang Sekarang Yang Sudah Begitu Hebat Zaman Dulu Ribuan Tahun Yang Lalu Yang Gak Begitu Masjidil Aqsa Patoknya Tiangnya Itu sudah Dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim Jarak Antara Pembangunan Peletakan Pondasi Masjidil Haram Dengan Masjidil Aqsa Kata Nabi 40 Tahun Setelah Nabi Ibrahim Membangun Masjidil Haram Ka'bah Kemudian Beliau Hijrah Ke Palestina Meninggalkan Hajar Dan Ismail Di Mekah Beliau Sampai Ke Palestina Kemudian Beliau Membangun Masjidil Aqsa Itu Jaraknya 40 Tahun Kedua Masjidil Aqsa Ini Qiblat Pertamanya Umat Islam Umat Islam Sebelum Qiblat Ke Mekah Menghadap Ka'bah Solat Kemana Ke Masjidil Aqsa Rasulullah Baru Diperintahkan Allah Solat Menghadap Masjidil Haram Ke Ka'bah Itu Setelah Beliau Hijrah Ke Madinah Tahun Kedua Hijriah Isra Me'rat Kapan Di Mekah Ya kan Tahun Kesebelas Kenabian Pertengahan Itu Tahun Kesebelas Kenabian Nabi Isra Me'rat Udah Diwajibkan Solat Lima Waktu Kemana Ngadap Solatnya Masjidil Aqsa Selama Berapa Lama Dalam Hadis Riwayat Itu Disebutkan 18 Bulan 18 Bulan 18 Bulan Berarti Satu Tahun Setengah Itu Solat Umat Islam Di Mekah Sampai Selesai Hijrah Beberapa Saat Setelah Hijrah Itu Solat Menghadap Masjidil Aqsa Baru Setelah Itu Turun Ayat Al-Baqarah Al-Baqarah Satu Berapa Empat Tiga Ya Apa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ini Kedudukan Yang Istimewa Jadi Qiblat Pertama Umat Islam Bayangkan Yang Ketiga Tempat Isra'nya Rasulullah S.A.W. Tujuan Nabi Isra' Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Subhanallah Asra Bi'abdihi Laylan Minal Masjidil Haram Ilal Masjidil Aqsa Alladhi Barakna Hawlahu Linuriyahu Min Ayatina Innahu Huwassami'ul Basir Ini Istimewa Allah Memilih Masjidil Aqsa Kenapa Enggak Di Masjidil Haram Langsung Mi'rat Bisa Enggak Bagi Allah Semua Bisa Tapi Allah Tidak Memilih Itu Allah Memilih Nabi Isra Perjalanan Malam Hari Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Sebelum Kesidratil Muntaha Berangkatnya Mi'ratnya Kesidratil Muntaha Itu Dari Masjidil Aqsa Itu Ada Sebab Dan Alasannya Kenapa Karena Masjidil Aqsa Adalah Pintu Gerbang Menuju Langit Pintu Gerbang Menuju Langit Itu Masjidil Aqsa Saudara Pernah Nonton Avenger Ya Pernah Nonton Apa Itu Thor Buka Buka Pintunya Itu Itu Kan Mitos Itu Gambarnya Yang Begitu Mitos Tapi Kalau Hadis Nabi Benar Realita Mengatakan Tempat Yang Menjadi Pintu Gerbang Menuju Langit Itu Adalah Masjidil Aqsa Karena Dari Nabi Mi'rat Kesidratil Mentaha Dari Masjidil Aqsa Juga Nabi Isa Diangkat Ke Langit Dari Situ Juga Nanti Dajjal Turun Ke Dunia Akan Berbuat Kerusakan Dan Dari Situ Juga Allah Turunkan Lagi Nabi Isa Di Akhir Zaman Untuk Menumpas Dajjal Jadi Dia Merupakan Pintu Gerbang Menuju Langit Kenapa Dipilih Satu-satunya Tempat Itu Oleh Allah Karena Disitu Adalah Tempat Padang Mahsar Ini Keistimauan Masjidil Aqsa Yang Lain Padang Mahsar Nanti Saudara Mati Kapan Matinya Terserah Allah Setelah Itu Kiamat Setelah Kiamat Terjadi Kita Semua Dibangkitkan Oleh Allah Dari Alam Kubur Dari Situ Kita Menuju Padang Mahsar Dimana Mahsar Itu Bibait Maqdis Kata Nabi Ketika Ditanya Seorang Perempuan Pembantu Rumah Tangganya Rasulullah Maimuna Binti Sa'ad Aftina Fi Bait Maqdis Nabi Menjawab Hua Ardul Mahsar Wal Mansar Bait Maqdis Itu Adalah Negeri Tempat Akhirat Padang Mahsar Tempat Pengadilan Allah Nanti Jadi Ente Semua Saya Sebelum Menerima Kitab Menuju Sorga Atau Neraka Itu Pengadilannya Ditetapkan Disitu Dulu Di Padang Mahsar Dimana Di Lokasi Baitul Maqdis Masjid Il-Aqsa Sekarang Disitu Terjadi Hisab Oleh Allah Baru Manusia Menuju Sorga Menuju Neraka Jadi Ini Bukan Persoalan Sepele Masjid Il-Aqsa Masjid Il-Aqsa Itu Enggak Sama Kedudukannya Kayak Mesjid Fatahilah Enggak Sama Kayak Yang Ditenabang Al-Makmur Misalnya Enggak Sama Kayak Istiqlal Enggak Ada Ujung Kukunya Kedudukan Mesjid Meskipun Sama Sebagai Rumah Allah Sebagai Tempat Kita Beribadah Kepada Allah Tetapi Kemuliaannya Itu Yang Berbeda Nilainya Kenapa Dalam Hadis Maimunah Itu Solat Satu Rokat Di Dalamnya Sama Nilainya Dengan Seribu Rokat Di Luar Masjid Itu Maka Nabi Perintahkan Datanglah Kesitu Dan Solatlah Kamu Disitu Ini Perintah Nabi Kalau Nabi Perintahkan Berarti Kita Mesti Melaksanakannya Supaya Menjaga Masjid Ini Supaya Tidak Hilang Tidak Lepas Dari Umat Islam Kata Maimunah Kalau Saya Tidak Mampu Ya Rasulullah Negeri Itu Dijajah Negeri Itu Tidak Aman Begini Alasannya Macam Macam Kata Nabi Tuhdi Ilaihi Sirajan Yus Zaitan Yus Raju Fihi Fa Innaman Faalahu Kaman Salla Fihi Kalau Kamu Tidak Bisa Datang Masjid Al-Aqsa Itu Karena Halangan Karena Dijajah Karena Tidak Aman Karena Ini Karena Itu Adalah Mengirimkan Atau Memberikan Minyak Buat Lampu Masjid Al-Aqsa Itu Tetap Menyala Apa Maknanya Ini Apa Kita Rame-rame Sekarang Kirim Minyak Ke sana Enggak Ngirim Minyak Juga Ada Ongkosnya Ya Repot Lagi Ntar Di Tengah Jalan Dibajak Lagi Ditumpahin Minyak Enggak Kita Kirim Aja Apa Yang Kita Bisa Kirim Uang Supaya Apa Lampu Masjid Al-Aqsa Tetap Nyala Aktifitasnya Tetap Jalan Ada Orang Beribadah Sekarang Yang Dibutuhkan Di sana Itu Adalah Dana Perawatan Masjid Al-Aqsa Dan Bagaimana Mengumpulkan Orang-orang Islam Di Palestina Semuanya Untuk Berbondong-bondong Solat Di Masjid Al-Aqsa Lima Waktu Untuk Menjaga Masjid Ini Dari Zionis Israel Maka Sekarang Ada Berapa Tahun Terakhir Ini Ada Program Menyediakan Bus Ratusan Bus Disediakan Setiap Solat Lima Waktu Supaya Orang-orang Islam Di Sekeliling Baitul Maqdis Di Wilayah Palestina Untuk Berbondong-bondong Solat Jamaah Di Sana Ya Kalau Masjid Kosong Tidak ada Yang Solat Diambil Israel Betul Ini Cara Kita Supaya Masjid Ma'amur Supaya Masjid Itu Tidak Sepi Jamaah Supaya Diadakan Disitu Kegiatan Kegiatan Kita Disini Enak Solat Lima Waktu Aman Bisa Berjamaah Bisa Ngaji Bisa Ta'lim Bisa Macem-macem Bisa Etikaf Kalau Disana Dibawah Tondongan Senjata Tidak Aman Sewaktu-waktu Bisa Dibubarkan Sewaktu-waktu Bisa Ditutup Masjid Pintu Gerbangnya Semua Ditutup Itulah Kata Buya Muhammad Nasir Beliau Pernah Bertanya Atau Ditanya Benarkah Isu Palestina Ini Sekedar Perebutan Wilayah Saudara Tau Yang Biasa Perebutan Wilayah Siapa Geng Preman Pereman Ini Suka Rebutan Wilayah Ini Bukan Soal Geng-gengan Bukan Pereman Pengen Menguasai Satu Wilayah Ini Bukan Perkara Dunia Kalau Perkara Dunia Kita Bisa Negosiasi Bisa Kita Cincai Bikin Kesepakatan Udah Selesain Aja Kompensasinya Apa Lo Jangan Disini Jangan Malak Disini Jangan Rebut Wilayah Ini Kan Pemerintah DKI Bisa Melakukan Itu Ini Bukan Soal Kita Berhadapan Dengan Preman Mau Merebut Wilayah Karena Urusan Duit Dunia Tapi Israel Ingin Menguasai Masjidul Aksa Itu Karena Motif Ideologis Agama Mereka Ingin Membangun Kuil Sulaiman Itu Di Atas Seluruh Tuhan Masjidul Aksa Mereka Ingin Hancurkan Masjidul Aksa Dan Akan Dibangun Kuil Sulaiman Baru Maka Ketika Apa itu 2018 Ya 2017 2018 Yang Lalu Ketika Trump Menyetujui Proposal Israel Untuk Menjadikan Al-Quds Sebagai Ibu Kota Israel Itu Dihadiahkan Lukisan Foto Lokasi Masjidul Aksa Dari PM Israel Kepada Presiden Amerika Itu Di Foto Itu Lukisan Gambarnya Udah Nggak Ada Masjidil Aksa Tapi Udah Diganti Dengan Gambar Kuil Sulaiman Nah Itu Ideologis Pak Mereka Kalau Kita Mengatakan Ah Gampang Kita Cincai Masjid Kan Bisa Direlokasi Iya Kalau DKI Masjid Direlokasi Boleh Lokasi Masjid Strategis Mau Bangun Mall Ada Pengembang Majuin Proposal Minta Ijin Kepemda DKI Minta Ijin Masyarakat Udah Kita Relokasi Ganti Yang Lebih Bagus Bisa Kita Negosiasi Kalau Mesti Dilakso Nggak Bisa Ini Disebutkan Dalam Quran Ini Disebutkan Dalam Hadis Dia itu Wakaf Milik Umat Islam Nggak Bisa Siapapun Penguasa Negeri Muslim Tidak Bisa Mengatas Namakan Umat Islam Untuk Menjual Baitul Maqdis Atau Menegosiasikan Masjid Al-Aqsa Supaya Diganti Menjadi Kuil Sulaiman Lalu Masjidnya Dipindah Direlokasi Ketempat Lain Kagak Bisa Bos Emangnya Lu Siapa Ini Ardul Mahsar Wal Mansar Ini Negeri Isra Dan Mi'rat Rasulullah Ini Wasiat Rasulullah Supaya Kita Jaga Itu Masjid Nggak Boleh Dirubah Lokasinya Maka Coba Lihat Ini Mereka Ditanamkan Satu Cita-cita Anak-anak Israel Itu Pak Dari Sekolah Dari TK SD Udah Diajarin Nih Tugas Mulia Kalian Tugas Suci Kalian Kalau Kalian Menjadi Warga Negara Israel Yang Baik Ilmu Boleh Kalian Kuasi Apa Saja Boleh Tapi Harus Punya Satu Tujuan Cita-cita Bersama Apa Mendirikan Negara Yahudi Sebagai Tempat Diaspora Mereka Berkumpul Disitu Dan Mendirikan Haikal Sulaiman Kembali Di tempat Masjidil Aqsa Itu Diajarkan Di kurikulum Mereka Sekolah-sekolah Ini bagi mereka Harga mati Kalau kita kan NKRI harga mati Kalau dia Haikal Sulaiman Kuil Sulaiman Harga mati Ini Lokasnya Masjidil Aqsa Umat Islam Enggak Boleh Lengah Enggak Boleh Contoh Lagi Tentara Israel Itu Kalau Perang Di Medan Perang Itu Baca Taurat Untuk Menegaskan Cita-cita Keagamaan Mereka Sekarang Kita Tanya Tentara Kita Kalau Perang Ngasuh Baca Apa Baca Quran Enggak Belum Tentu Tentara Israel Itu Kalau Istirahat Baca Taurat Itu Banyak Foto-fotonya Banyak Yang Bisa Kita Lihat Disini Karena Mereka Itu Ditanamkan Nilai-nilai Ideologi Akidah Yang Kuat Itu Jamah Sekalian Rahmati Allah Kita Harus Prihatin Waspada Ini Jangan Sampai Lepas Dari Umat Islam Maka Pertaruhan Bagi Kau Muslimin Agar Kita Tidak Melanggar Firman Allah Surat Al-Baqarah Ayah 114 Kalau Kita Ikut Bersekongkol Ikut Kedalam Kepakatan Menyetujuinya Itu Diserahkan Kepada Israel Sebagai Ibu Kota Negara Mereka Dikuasai oleh Mereka Maka Berarti Kita Telah Mengkhianati Allah Dan Rasul Setiap Muslim Harus Punya Keyakinan Haram Hukumnya Menjual Menggadaikan Menegosiasikan Masjidil Aqsa Tanah Yang lain Boleh Terserah Menegosiasi Mau Ganti Dimana Relokasi Tapi Tidak Untuk Masjidil Aqsa Karena Dia Adalah Milik Umat Islam Ada Ditegaskan Dalam Al-Quran Dan Sunnah Nabi Kita Muhammad Insyaallah Kita Lanjutin Nanti Bulan Depan Bagaimana Keutamaan Masjidil Aqsa Dalam Pandangan Al-Quran Dan Sunnah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai Sampai Sampai